Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum kurang. Okey, aku nak cakap sikit pasal ada satu drone ni, berada ni, dia komen lah. Dia kata kenapalah Encik Norazlan tu, Abang Lan tu sibuk-sibuk nak pergi jalan kaki daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur semata-mata nak pergi minta duit pengeluaran KWSP tu. Kan senang sekarang ni kau pergi dia minta dekat Zakat ke, kau pergi minta kat masjid ke, kau pergi minta kat Don sana, parlimen sana turun naik pergi minta kat senang. Lagi dia cakap, kalaulah kau betul-betul susah kau takkan tinggalkan anak bini kau macam tu, apa semua. Nampak sangat dia ni tak tahu cerita sebenarnya pasal saudara Nurazlan ni. Eh bro, kalau kau tak tahu cerita, kau jangan banyak komen, banyak cakap boleh tak? Kau ingat dia tu sonok-sonok suka-suka ke nak jalan kaki jauh-jauh tu? Haa, kau ingat dia suka ke? Haa, dia buat benda tu bersebab, kau kata dia ada agenda, memanglah dia ada agenda, agenda dia sebab bukan untuk dia, dia nak tolong semua orang. Haa, dia sanggup jalan kaki menunjukkan betapa dia sanggup berkorban untuk kau, bukan macam kau. Bercakap, pandai. Haa, kau suruh orang tu pergi sana, kau ingat nak pergi minta duit dengan orang tu? Kau pergi dia masuk ke pusat Zakat tu, bang saya nak duit ni, anak saya tersekolah, orang tu sesenang nak bagi ke? Haa, kau pernah pergi minta bantuan tak? Kau tahu tak macam mana prosedur nak pergi minta bantuan dekat dia orang tu? Aku nak tanya engkau, kalau kau tak tahu kau pergi, kau pergi try? Haa, kau ingat senang ke nak pergi minta pusat Zakat lah, pergi mana masjid lah, pergi segala, tok nak, tok nak tu, kau ingat senang ke dia orang nak pergi? Haa, kau kena fikirlah, brother tu buat macam tu bersebab bro, kau ingat dia suka-suka je ke nak pergi macam tu, nak menyusahkan diri dia? Kau, kalau kau tak nak tolong orang, kau tak payah nak komen benda yang menyakitkan hati orang lah Haa, kau tahu tak, betapa susahnya orang dekat luar tu, haa, yang betul-betul teresak tu, yang minta pengeluaran tu, kau tahu tak? Kau tak tahu kan? Kau cuma tengok luaran, kau tak tengok dalaman Haa, kau tak tengok apa benda yang orang luahkan tu, apa masalah dia orang tu, kau nampak tak? Haa, yang korang sedap-sedap cakap, kenapa masa, haa, apa ni, COVID dulu dah keluar, dah EPF semua tak selesai ke masalah? Haa, kenapa saya sibuk nak minta duit KWSP? Aku nak cakap dengan kau lah, masa zaman COVID hari tu, ya, ramai yang kena buat kerja, ramai tak kerja Haa, sewa rumah, berkoyang-koyang, beratus-ratus tak mampu nak bayar Dia orang keluar, kau ingat duit KWSP tu banyak sangat ke? Dalam masa 2 tahun lah eh, 2 tahun tau COVID Dia orang duduk kat rumah tu, dia orang dapat duit KWSP tu berapa yang, yang kerajaan bagi? Haa, masa tu, lepas tu, kelangsungan hidup dia orang yang kena buang kerja, yang tak ada kerja tu, dia orang nak makan apa tu, tak, tak ke pakai duit yang itu bang? Haa? Haa, lepas tu yang berhutang, yang ada tu tunggak, yang dah lepas-lepas tu, yang sewa rumah, dah kena apa semua tu Yang sekarang ni lah, yang efek dia Haa, kau tahu tak sekarang ni efek dia disebabkan yang dulu tu Kau tahu ke? Kau tak tahu Kalau kau tak tahu, kau jangan banyak cakap boleh tak? Kau diam je Sebab kalau kau cakap, ramai yang sakit hati ni dah Sebab kau tak tahu cerita Haa, kau tak berada dekat kasut dia, kau tak berada dalam poket dia, kau tak berada dalam baju, kau tak tahu apa masalah dia Haa, kau nampak itu Abang Nur Razlan tu, dia seorang dia tau Kau tak nampak yang lain-lain ni, satu mesya ni yang masalah bertiba-tiba bergoyang lagi, kau tak nampak Haa, kau tak nak pula komen ni, yang mana yang baju sekolah pun pakai yang second hand orang bagi Kau tak nak komen yang tu, komen lah Haa, kau yang mana yang rumah kena lelong, kereta kena tarik tu, kau tak nak komen, komen lah Aku nak tengok Janganlah kau komen yang seorang tu je jalan kaki Dia tak nak minta bantuan dengan orang, tak nak tumpang kesungguhan hati bang Kesungguhan hati dia Macam kau lah, kau agama Islam Haa, kalau orang dia offer kau suruh tukar agama Kau nak Apa nak susah-susah, puasa ke apa semua Kau ada pilihan lain agama Haa, kau nak ikut Kau nak ke Macam tu lah sebab hati Kau ikut hati kau Kalau kau nak, kau nak lah Kalau kau tak nak, kau tak nak lah Janganlah kau petikaikan apa orang tu nak buat Ke kau yang ada agenda ni Hmm Ke kau yang diupahkan oleh seseorang yang suruh komen macam tu Kan banyak dah cerita pasal komen, mengomen Haa, bayar, membayar Haa, miskin ni Orang miskin, bayar orang miskin ni Supaya buat propaganda ni Ke kau Haa, jangan banyak cakap bro Takut benda tu terlambing kau balik Haa, kau tengok Kau tengok orang susah Kau pergi tolong Kau duduk semeja bang Duduk semeja Kau tanya Pergi rumah dia orang tengok Jangan kau cuba tengok luaran Kau komen macam tu Kalau kau rasa Kau senang nak pergi minta bantuan dekat pusat zakat lah Apa segala tok nek tu Kau pergi bawa dia orang dia orang ni Yang banyak lagi kat luar tu Pergi tolong dia orang pergi minta Apply kan untuk dia orang Aku nak tengok Senang ke tak senang Haa Kau ingat pusat zakat tu Memang suka-suka macam tu ke Haa, senang Dia orang pun banyak kerja lagi nak buat Dia orang pun banyak urusan lagi Haa Kau tahulah dekat Malaysia ni Kau nak minta bantuan Kau ingat Kelih mata macam tu Kau boleh dapat ke Haa Banyak lagi kerja dia orang dekat dalam tu tau Aku tahulah Tak tahu cik kita Jangan banyak cakap Kau pergi tolong Haa Senang aje Pergilah Zahkar pergi dekat depan Hanggok engkau Pergi tolong Pergi bawa dia tolong Itu yang betul Bukan kau komen aje Yee Haa Menyirap aja aku Tengok dia ni Jangan bagi aku ni angin Haa Tak sumpah seranah Batal puasa aku Saya gigang Korang yang dekat luar tu Jangan Terpedaya dengan ni Orang-orang yang suka Merendah-rendahkan orang ni Haa Mengenji-reji orang ni Jangan terpedaya Buat dosa je Jangan terpedaya Yang mana yang susah tu Betul-betul berjuang Bersabarlah Teruskan perjuangan awak Kita Kita doakan Abang Nur Razlan tu Sampai Jangan kita fikir Benda yang bukan-bukan Dekat orang dah tentu tu Susah Lagi dia komen Macam tu Kalau dia pergi tolong tu Aku beranilah Pejam mata sebelah lagi Ini kau tolong Tidak Kau kejina dia lagi Kau tu yang tak betul Bukan dia berada tu Yang tak betul Dailah Pergi balik kampung Orang kau Ok Orang Adios Assalamualaikum Sekian saja perkongsian Pada kali ini Terima kasih Kerana sudah klik Dan menonton video ini Sampai habis Kepada yang baru Di channel ini Jangan lupa Untuk tinggalkan like Share Dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax